selamat menikmati negara Jerman ya dibawah kepemimpinan Adolf Hitler yang terkenal dengan kekejamannya jadi tentara ini berdiri pada tahun 1935 sampai 1945 nah tentara Nazi ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu angkatan udara, angkatan laut, dan angkatan darat nah tentara Nazi ini mempunyai paham ideologi yaitu anti kaum Yahudi dan mereka mempunyai kayak balas dendam apa ya dendam kusuma terhadap kaum Yahudi sehingga mereka ingin membasmi kaum Yahudi dari muka bumi dan tentara Nazi ini bagusnya itu anti sama homoseksual itu yang bagus ya saya gak tau kenapa tentara Nazi ini sangat benci dengan kaum Yahudi kaum Slavia dan bangsa Romami nah untuk melihat ketampanannya tonton video ini sampai selesai bagaimana sih paras-paras yang tampan dari tentara Nazi langsung aja nomor 1 William Troop William Troop lahir pada tanggal 1 Februari 1910 dan meninggal pada 24 November 1984 memasuki Dodson Faithhurst League School di Curtis tahun 1934 setelah lulus sekolah umum setelah menjalani pelatihan sebagai pilot dia bergabung dengan Luke Weft tahun 1935 and Troop ikut ambil bagian dalam perang saudara Sepanyol pada tahun 1936 1936 sampai 1939 1939 sebagai Lieutenant di sebagai Lieutenant di Counter Legion dilanjutkan dengan kampanye di Polandia Belanda Belgia Prancis Britannia Barbrausa Chief Caucasus Trapling Rat nomor 2 Halfman Earth Kurnal Halfman Earth Kurnal lahir pada tanggal 28 September 1919 dan meninggal pada tanggal 8 Juli 1989 adalah perwira Rademig yang menampaki karir di bidang transportasi dan supply tapi kemudian prostasinya di medan pertempuran membawanya menjadi anggota cross transport yang dianugerahi medali paling tinggi sekaligus paling mentereng di Santero Rademig dari sejak pertempuran di Polandia tahun 1939 sampai dengan Rusia tahun 1941 sampai 1944 Brunau telah biasa membawa supply barang makanan serta amunisi yang sangat dibutuhkan para prajurit di front terdepan pekerjaannya bukannya tanpa resiko Brunau tidak jarang dia harus menghadapi gangguan cuaca serangan udara medan tempu yang panjang dan rusak serta serangan gilyawan semuanya berhasil dilaluinya nomor tiga Herman Budenbender Lieutenant Herman Budenbender adalah abteilung sajudan dari dua abteilung atau kapaliri regimen 18 dari sejak pembentukannya bulan Oktober 1936 1936 sampai dengan pembubarannya bulan Agustus 1939 dalam Perang Dunia II dia dianugerahi Dutch Charles Ingkot pada tanggal 7 Februari 1943 Sebagai presemister dan commander skilly Ftlum 178 atau 78 Storm Division foto ini memperlihatkan saat Budenbender masih berpangkat Frank Rick nomor 4 Carl Hans Altman Hoffman Carl Hans Altman lahir pada 4 Juni 1922 dan meninggal 26 November 2013 bergabung dengan Fort Mace tanggal 25 Oktober 1940 sebagai security di 2 Air Search Company atau Stuttzen Air Search Battalion 12 tugas pertamanya adalah sebagai anggota pasukan pendudukan di Perancis sebelum kemudian dipindahkan ke Yunani dan Rusia dalam pertempuran sore hari di Barat Rupin Latvia tanggal 20 September 1944 Panzer Division menyerang posisi pertahanan musuh dan secara umum menemui kegagalan karena kuatnya pertahanan Soviet Hanya di sektor Rungas tempat Altman bertugas lah unitnya mampu merobos pertahanan musuh dikarenakan keberanian pribadi dalam memimpin anak buahnya walaupun dia sendiri terluka para dalam pertempuran tersebut ada prestasinya tersebut dia dianugerahi Ritter Kreuz DSS Nernkruis tanggal Oktober 1944 Sebagai Abel Lieutenant dari Safe One Company Setelah sembuh dari lukanya dia melanjutkan pengabdiannya di Panzer Grandier Airset Batalion 5 di Chantin pahlawan berwajah unyu-unyu ini meninggal dunia dari tanggal 20 November 2013 dalam usia 91 tahun Nomor 5 Franz Taudeiger Obser Scar V. Herr Franz Taudeiger tahun 1923 sampai 1901 dia masuk dalam buku sejarah sebagai komandan Tank Tiger pertama dari divisi Panzer SS ke-1 Life Standard Adolf Hitler yang dianugerahi Richard Kreuz Stahl Dagger mendapat medali bergensi tersebut ketika dalam pertempuran Kurtz-22 Tank musuh berhasil dihancurkan hanya dalam satu hari Menurut saya ini wajahnya ya mirip model mirip aktor juga seperti aktor-aktor Hollywood yang main film Nomor 6 Karl Artur Oberleutnant Karl Artur atau Karl Artur Abyssage lahir pada 25 Oktober 1920 dan meninggal 1 Januari 1943 bertugas sebagai Forges Coben Beobacter alias Forward Observer di Artillery Regiment 3 Motorsher dalam pertempuran di Starly Guard 23 Agustus 1942 sampai 2 Februari 1943 pada tanggal 1 Jaduari 1943 dia dinyatakan hilang dan jejaknya tak pernah terlihat lagi meskipun begitu sebuah sumber baru-baru ini menyebutkan bahwa batang hidungnya pernah terlihat di Kemp Tawanan Perang Soviet di wilayah Stalingrad setelah tak lama setelah itu pasukan Jerman menyerah atas prestasinya dalam pertempuran habis-habisan tersebut Oberkommando Derk Wermach mengandungkri Abyss IterCross Des Asernan Krause secara panu-merta tanggal 4 November 1943 sebagai Forgest Robin Biobacter FB 4 Battery 2 F2 Artillery Regiment 3 Motorsight 3 Infantry Division AmeriCross 6 Army Here's Cup Don Medali dan penghargaan Nomor 7 Huffman Hans Johnson Marcel dilahirkan tanggal 13 Desember 1919 dan tewas dalam kecelakaan udara di Afrika Utara tanggal 30 September 1942 Dia adalah pilot tempur terbaik di dunia Selain itu Selain dia seorang pilot dia memiliki paras yang tampan dan juga terkenal Flamboyan Oleh sebab itu ia ditugaskan ke Afrika karena dia sudah banyak membuat wanita Eropa patah hati Nah itu gambar-gambar atau potret-potret dari ketampanan tentara Nazi Bagaimana menurut kalian? Nah Oke terima kasih sudah menonton video Usman Top Channel Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh